Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini global ini konsepnya bisa buat Android, bisa buat EOS, bisa buat yang native Ini komponen-based UI, kita sudah di Bukalewak mencoba pendekatan ini selama kurang lebih setahun Dan kita merasa cukup enak, jadi mau di-share Pertama-tama apa sih komponen-based UI? Komponen-based UI itu kita terinspirasi dari atomic design Atomic design di-googling aja sendiri waktu itu batas Tapi basically di atomic design itu, desain-desain alamanya itu dipecah-pecah menjadi atoms, molekuls, organisms Dan ini bagaimana kita penerapannya di dalam mobile apps development Ini pendekatan kita yang digunakan di Bukalapak Oke, pertama-tama atoms itu di-unload kayak macam text view, check box, edit text, image view, you know it Organisms, fragments Dan kalau di EOS, ya atom juga kayak UI label, UI image view, UI text view, view controllers Dan ini yang biasa kita gunakan dalam development Tapi aku rasa bisa lebih mudah kalau kita menggunakan tahap yang tengah-tengahnya ini Itu yang saya namakan components Kita fokusnya di sini Nah oke, sip sip Nah ini components Nah dan selain fokus di components Kita itu kuncinya adalah katalog ini Di work Di konsep ini adalah sebuah katalog harus semua komponen dimasukin di katalog Kalau katalognya selalu di keep updated Dan ini berguna sebagai dokumentasi dan all way forward juga Workflownya sih kayak gini, cuma simple banget Kalau misalkan kita ada desain baru dari desainer atau kayak gimana Ini sebuah screen baru kita Oke, cek analisa desainnya kayak gimana Terus kita slice screen tersebut menjadi komponen yang sesuai Terus kita cek di katalognya udah ada atau belum Kalau sudah ada kita bisa langsung gunakan Kalau enggak ada atau kurang pas kita di update di katalognya tersebut Sebetulnya basically teorinya sih cuma segitu Tapi oke, let's try Mendingan kita dicoba langsung kelas aja deh Ini contoh screen yang sangat simple Sebuah halaman pendaftaran Nah ini saya ingin menunjukin dulu pakai gaya pendekatan yang kita biasa lama gitu Ya pertama-tama ini kita lihat Oh ini pakai Android ya Linear layout vertikal lah Ada daftar ini dari atas ke bawah Daftar ini apa? Text view Nama lengkap ini text view juga Jondo edit text Text view, edit text Tapi di bawah ada ini juga nih Email telah digunakan Ini ada pesan error Oh ini berarti sebuah text view juga sendiri Jadi pesan error ini juga bisa di atas juga sih Sebetulnya di nama lengkap Nama lengkap bisa saja sebuah pesan Ada butuh pesan errornya Jadi sebenarnya kita perlu ada tambahan text view juga lagi di atasnya Cuma gak kelihatan di desain sekilas Terus yang ini jenis kelamin Ada ini butuh horizontal Laki-laki dan perempuan image button Username, edit text, password juga Password juga edit text Ini sebuah layout yang simple lah Kita kalau buat para developer Ini udah biasa Mungkin kita pakenya dengan XML layout langsung Dan kalau yang iOS bisa pakai interface builder plus auto layout Nah Sekarang coba kalau misalnya kita pikir We think in components Nah ini dalam components Ini ada daftar Ini sebetulnya Reposentikannya apa? Aku bikin components Namanya header item Yang kedua Ini apa sih? Ada sebuah title Dengan edit text di bawahnya Buat input textnya Nah ini aku namain form text item Ini juga sama Ini sebetulnya form text item Tapi kita jadi tahu bahwa form text item itu punya fitur pesan errornya apa Ini gue namain multi choice item Yang bawah form text item juga Ini form text item dengan versi ini Sedikit lebih simple sih Ini dalam pembentukan komponen Menurut saya lebih mudah Kalau kita pikirkannya dalam bentuk seperti kayak gini Jadi berlapis-lapis Lebih simple dalam penggunaannya Nah terus Oke kita Kita sudah potong-potong Screennya jadi komponen tersebut Komponen itu jangan sampai lupa Itu penting banget dalam workflow Bahwa kita harus Masukkan dalam katalognya Oke kita punya katalog Berarti pertama-tama font text item Contoh-contoh penggunaannya kayak gini Header item dan Multi choice item Di katalog juga Selain melist Komponennya ada apa aja Katalognya juga harus jelas Bahwa oke di setiap komponen itu Kapabilitasnya apa saja Oke ini satu Coba yang kedua Ini baru terasa kalau sudah Dua kali menurut gue Ini contoh Upload barang Seperti biasa Kalau old kayak gini Ada perkiraan berat Gram Kayak gini Kayak gini Kayak gini Ini kelihatan kayak form text Tapi Oh ini ada Text gram Buah LP Oh ini Kalau dalam android Kita butuh Relative layout Atau semacam Layoutnya lagi Tambahan gak bisa Asal linear layout Ini juga Backgroundnya beda sedikit Kudu di Dalam sebuah layout sendiri Harga gross here Text view Sini linear layoutnya Kudu horizontal Bentuknya agak Ini sedikit Jadi ada di Di dalam layout Ada layout lagi Di bawahnya juga Kayak gini Ini juga sama Dan ini Kerasa sih Kalau misalnya kita Pake pendekatan lama Pendekatan lama Ngebikin layoutnya ini Sangat doable Tapi Makin lama Makin kerasa Wow Kayaknya gue Repeat myself Again and again Dan Dan kalau ini ada perubahan Gue mengubahnya jadi susah Itu android Kalau misalnya EOS Kalau pake auto layout Well good luck deh Nah ini kalau Komponen base ya Seperti yang itu Ini perkiraan berat Dan gram ini Mirip banget dengan Form text yang kita Sudah sempat bikin Yaudah kita Jatakan ini Form text aja juga Kita Tapi berarti Di katalog Form text ini Kita perlu tambahin Kapabilitas Bisa nambahin Text kanan Gram buahnya Gitu Harga bang satuan juga Tapi ini Text di kiri Ini ada sebuah line doang Kita Yaudah divide the line Bikin komponen Cuman line aja It's okay Ini Check box Wall sale Ini komponen baru lagi Komponen baru lagi Check box item Masuk ke sini lagi Selalu kita Berat Ke katalog lagi Kalau ada yang Ada yang baru Okay form text item Ada kapabilitas baru Ada Ada left text Ada right text Ada komponen baru Check box item Text button item Wall sale item Harapannya sih Sudah mulai Kerasa Jadi Kita selalu Flownya itu Berputar di katalognya Gitu Kita bikin Sebuah screen Kita potong Jadi komponen-komponen Yang sesuai Komponennya itu Di list Dalam katalog Ini berguna Untuk pengembangan Yang kedepannya Soalnya Jadi kita bisa Liusap yang sudah Kita bikin di katalog tersebut Ini cuma sedikit aja Tadi kan aku Cuma nunjukinnya Bagaimana komponen itu Dari atas ke bawah Di atas ke bawah Sebetulnya Itu Cuma buat Simplicity-nya aja sih Komponen itu Tidak harus kayak gitu Di Bukal Lepas ini Kita ada yang Komponennya Dari Misalnya itu halaman depan Atas Terus Ada yang horizontal Gini Yang Atau yang di halaman Search itu Kita bentuknya Rada-rada kayak grid Gampangnya sih Flownya Kita selalu Mental Mentalnya itu ada Dari Dari kiri ke kanan Dari atas ke bawah Always like that Dalam kebanyakan screen Tapi Lebih gampang kita Sebuah Sebuah komponen itu Full width Biar lapis-lapisannya Enak Kayak burger aja Oke Itu Ya kurang lebih kayak gitu sih Very simple Jadi kalau di Bukal Lepas Kita melakukannya kayak gimana Ini Outstack itu Kita pakai yang Sudah built-in aja sih Sebetulnya Yaitu Android to cycle view Dan EOS Vue collection view Untuk Untuk Memudahkannya itu Kita menggunakan Container juga Helper-helper classes Yang Android itu Fast adapter Dan view item Yang tadi sudah sempat Dibawain sama Mbak Yola Dan Yang EOS itu Item center ini In-house library Belum sempat kita Open source kan Ya mungkin Secepatnya lah Dan Katalog sendiri Dalam pembuatan katalog Dalam Sebagai developer Ternyata Kita sudah coba Dengan hanya dokumen Sebuah Web page Atau File doc Itu gak Gak bisa Sebuah katalog yang Berguna itu adalah Sebuah katalog yang live Kita Jadi maka di Bukalabak itu Kalau dalam debug mode itu Ada sebuah menu yang Ngebuka Buat kita Bagaimana bisa Ngebuka Ngebuka katalognya Ini kalau di Android Malah ada ikon Buat ngebukanya sendiri Di dalam Tiap katalog itu Selalu Kelis Bahwa Oke ini Ini list of Semua komponen Yang kita punya Dan di dalam Kodernya Kita Fully Commented Dan Dan self-documenting Oke bagaimana Pengguna Penggunaannya Ini contohnya Contoh yang di Android Ini Bulleted Itu yang di bawah Bulleted info item Pembuatannya Kayak gini Kata Dan Dan IOS juga Ini Salah satu contohnya Ini ada Ngelis beberapa UVC Button image Button with image Ini cara penggunanya Juga kita Tulis jelas Di kodenya Bagaimana Penggunaannya Oke Dan benefitnya itu Kita ngerasa Kita mengurangi Banyak Kode-kode Yang berulang Setiap komponen itu Bisa berdiri sendiri Tidak Dan jadi terpisah Dari Dari Logik-logik Sebuah screen Awalnya Agak Agak Ini Kita Membiasakan dulu Tapi Setelah Kita sudah terbiasa Dan katalog kita juga Sudah Mulai Mumpuni Kita sekarang sudah punya puluhan Komponen yang Ready Siap Dipakai Untuk tiap kali Kalau ada sebuah Desain baru Oke Desain ini Kita tinggal butuh Komponen ini 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 Siap Digunakan Ada Kadang ada yang Oh ini masih belum ada Ya kita Kita bikin Baru Komponennya Komponen tersebut Menambah lagi ke katalog Mempermudah Development selanjutnya Dan juga kita Dokumentasinya jadi lebih Enak Terutama kita Kalau ada developer baru Dia tinggal Lihat aja Kita Katalognya Sudah Adanya kayak gimana Dan Most importantly Ini Menurut gue Feelnya kayak gini Dulu sebelumnya Kita bekerja di level yang paling bawah Di atomiknya Kayak Nyusun batu-bata Dan sekarang kita di komponen gini Pembuatan Screen Terasa lebih enak Mudah Dan fun Oke Sebetulnya Dari Buka aja Buka 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 Buka